Hilang, makanya dengan segala cara iblis berupaya agar Nabi Adam itu dijatuhkan Nabi Adam dijatuhkan Dan hasadnya iblis kepada Nabi Adam AS Itu terus sampai sekarang diturunkan kepada anak buahnya kepada setan Ya, agar apa? Agar setan membawa manusia jangan sampai nanti dikembalikan ke dalam surga Jangan sampai nanti manusia menjadi lagi pemimpin di muka bumi Maka iblis mengajari setan, setan mengajari manusia Mengajari manusia untuk apa? Untuk punya sifat hasad Punya sifat dengki Karena barang siapa sifatnya niru iblis Nah, berarti nanti dia akan jadi temannya iblis Maka dia akan masuk neraka bersama iblis Nah, audzubillah min zalik Bahkan, orang yang hasad itu tidak dikatakan punya kebaikan Bisa jadi orang yang hasad itu memang orangnya punya kebaikan Disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Al-hasad ya'kul hasanat kama tak kulunarul hatab Ini yang pertama Al-hasad ya'kul hasad itu adalah rasa tidak suka melihat orang lain dapat nekmat Jadi, rasa nggak suka orang lain dapat nekmat Itu namanya hasad Kemudian naik lebih tinggi lagi pangkatnya Setelah nggak suka lihat orang dapat nekmat Dia pengen nekmat yang dimiliki oleh orang itu hilang Ya, nekmat yang dimiliki orang itu hilang Ini namanya hasad Jadi, misal ada orang naik jabatan di kantor Seharusnya satu kantor ini ikut senang atau nggak ikut senang Seharusnya ikut senang Orang yang hasad atau dengki itu nggak bisa senang Jadi, dia lihat temannya sejawatnya naik jabatan Dia nggak senang Ya, kemudian muncul tambahan lagi Mudah-mudahan tersangkut kasus Kemudian jatuh jabatannya Dia pengen kenaikan pangkatnya itu hilang Dia pengen nekmat yang didapat saudaranya itu hilang Ini namanya hasad Dan hasad inilah penyakit hati pertama kali Yang diwariskan oleh iblis Penyakitnya iblis Jadi, hasad itu adalah penyakitnya iblis Makanya orang yang hasad berarti niru iblis Ya, iblis itu ketika Ya, ketika melihat Nabi Adam AS Kakek kita semua Diangkat jadi pemimpin Para malaikat disuruh sujud Iblis nggak suka Ya, iblis nggak? Nggak suka Dan iblis pengen pangkat itu Segera hilang Makanya dengan segala cara Iblis berupaya Agar Nabi Adam itu Dijatuhkan Nabi Adam dijatuhkan Dan hasadnya iblis kepada Nabi Adam AS Itu terus sampai sekarang Diturunkan kepada anak buahnya Kepada setan Ya, agar apa? Agar setan Membawa manusia Jangan sampai nanti Dikembalikan ke dalam surga Jangan sampai nanti manusia Menjadi lagi Pemimpin di mukabu Bumi Maka Iblis Mengajari setan Setan Mengajari manusia Ya Mengajari manusia untuk apa? Untuk punya sifat Hasad Punya sifat Deng Dengki Karena barang siapa Sifatnya niru iblis Nah Berarti nanti Dia akan jadi temannya Iblis Maka dia akan masuk Neraka bersama Iblis Nah Udubillah Min Zalik Bahkan Orang yang hasad itu Tidak dikatakan Punya kebaikan Bisa jadi Orang yang hasad itu Memang orangnya Punya kebaikan Seperti iblis Iblis itu dulunya Punya kebaikan gak? Punya Iblis itu Bahkan memimpin Sebagian Malah Malaikat Dalam membasmi Kejahatan Yang terjadi Di jagad Terutama Di muka Bumi saat itu Tapi karena Iblis itu hasad Iblis itu Dengki Maka Allah Allah Habiskan Kebaikannya Iblis Habis Seketika Dan Iblisnya Dilaknat Diusir Dari Surga Diusir Dari Langit Diusir Dari Roh Rahmat Iblis gak boleh lagi Naik ke langit Setiap kali naik ke langit Dilempari oleh Malaikat Gara-gara apa Punya satu sifat Gak banyak loh sifatnya Punya satu sifat yang jeleknya luar Biasa Namanya Hasad Dengki Iri yang buruk Karena itulah Baginda Muhammad Sallallahu alaihi wa'aliu Sallallahu alaihi wa'alaikum Menyatakan Al-hasadu Ya'kulul hasanat Yang namanya hasad Sikap dengki Itu akan Menggerogoti Memakan Habis Al-hasanat Berbagai macam Kebaikan Yang dimiliki Oleh orang Yang bersikap Ha' Hasad Jadi jelas ya Orang hasad Itu Belum tentu orangnya jelek Ya Belum tentu orangnya Jelek Bisa jadi Orang hasad itu Orangnya Baik Artinya baik Bagaimana Punya banyak kebaikan Secara Lahiri ya Bisa jadi Orangnya itu Ya Ahli cari ilmu Bisa jadi Orangnya Ahli Dahajud Bisa jadi Orangnya Ahli Ya Berdikir Bisa jadi Orangnya Ahli amal Soleh Begitu dia punya Sifat hasad Maka Kebaikan Kebaikannya Habis Ya seperti apa Seperti Api Api Memakan Kayu Bakar Kalau dulu nih Kita Mau masakkan Bahan bakarnya Kayu Kayu itu Kalau dimasukkan Kedalam Kebaran api Enggak lama Kayunya Jadi Arang Enggak kelihatan Kayunya lagi Arang jadi Debu Selesai Habis Cepat Makanya Kalau ada Kebakaran Itu yang Dibakar Cepat sekali Hilang Hancur Nah Kebaikannya Orang-orang Yang hasad Kebaikannya Orang-orang Yang hasad Itu Hancur Tak Berbekas Lagi Yang tampak Jadinya Kotoran Yang tampak Jadinya Arang Yang tampak Jadinya Adalah Abu Yang Mengganggu Yang tidak Menyenang Menyenangkan Gara-gara Dia punya Sifat Hasad Punya Sifat Dengki Berarti Penyakit ini Ngeri Atau Enggak Ngeri Ibu-ibu Mau enggak Punya Penyakit ini Saya Enggak Mau Kenapa Capek-capek Pengajian Rebu Sore Capek-capek Pengajian Jumat Malam Capek-capek Saya Pengajian Keliling Indonesia Capek-capek Saya Zikir Capek-capek Saya Soh Solat Ternyata Sampai Kuburan Habis Enggak Ada Kebaikannya Sama Sekali Kenapa Saya Misalnya Ada orang Yang seperti itu Enggak bisa senang Lihat Saudaranya Berangkat haji Dengar 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 Saudaranya Berangkat haji Mulutnya Langsung Gatel Wah Itu duit Dari mana Itu Enggak jelas Pasti Itu melakukan Hal-hal yang Hak Haram Menjanda Enggak kerja Kok bisa haji Ngeri enggak Kalimatnya Kalimatnya Tajam Jahat Tajam dan Jahat Janda Enggak kerja Kok bisa haji Menciptakan Suudhon Perasaan kabu Buruk Biar orang Kemudian berpikir Jelek Tentang orang Yang mau berangkat Haji Ini hasad Ini meskipun Orangnya Ahli Dahajud Berdasarkan Hadith ini Kalau dia hasad Maka Kebaikannya Akan Habis Seketika Saking cepatnya Ngeri atau enggak Ngeri Ngeri Makanya Jangan mau punya Sifat Hasad Sifat Iri Ya sifat Deng Dengki Sifat Dengki ini Justru masuknya Kepada orang-orang Yang punya hubungan dekat Biasanya Setan masuknya Di kakak sama adik Iya Kemudian Ada lagi Kalau yang Istrinya lebih dari Satu Nah ini madu Madu sama-sama Madu bisa jadi racun Ya kalau ada Hasad Masuknya disitu Siapa lagi Teman sekantor Yang dekat ya Teman satu kan Kantor Pokoknya yang punya Hubungan dekat Biasanya masuknya disitu Kalau yang jauh kan Enggak ngurus gitu ya Enggak ngurus Jauh Tapi yang dekat Kelihatan mata Itu yang biasanya Justru Menjadi alat setan Untuk memunculkan Sifat Hak Hasad Makanya setiap pagi Kita diajari oleh Nabi Muhammad S.A.W. Agar kita Ikrar Menghapuskan diri Dari sifat Hasad Kita Ikrar Allahumma ma'asbahabi min ni'matin Au bi'ahadin min khalqik Faminka wahdaka la syarikalaka Falaka alhamdu walaka syukru Ala dhalik Ya Allah Allahumma ma'asbahabi min ni'matin Ya Allah Pagi ini ni'mat yang ku dapat Apapun itu Au bi'ahadin min khalqik Atau satu makhlukmu Siapapun, apapun mendapatkan ni'mat Faminka wahdaka la syarikalak Itu ni'matnya kamu yang ngasih ya Allah Gak ada yang lain Faminka wahdaka la syarikalak Falaka alhamdu walaka syukru Ala dhalik Maka segala puji syukur bagimu ya Allah Karena kamu sudah memberi aku Atau salah satu hambamu yang dapat ni'mat siapapun itu Kamu sudah memberinya ni'mat Artinya apa? Setiap pagi kita ikrar Melu senang Ya ikut senang Lihat orang dapat ni'mat Kalau bisa ikut senang Lihat orang dapat ni'mat Namanya hasad atau syukur? Syukur Dan orang yang kalau begitu hatinya Sukih itu Kaya raya itu Kesian itu orang yang gak bisa Lihat orang lain seneng Hidupnya gak akan bisa seneng terus itu Lihat temannya beli kerudung Sakit hati Lihat temannya beli sandal Sakit hati Lihat temannya beli tas Sakit hati Lihat temannya ganti handphone Sakit hati Lihat temannya ganti suami Sakit hati Lihat temannya janda kok ya Janda Suaminya meninggal dunia Nikahlah Lagi Boleh atau gak boleh? Boleh Dia sakit Hati Itu kok laku Cepet ya Aku kok gak laku Laku Mesti itu pakai susuk ya Dugun dan lain Sebagainya Ini namanya apa ini? Iri dan Dengki Tapi kalau orang yang hatinya itu udah paham Nikmat itu yang ngasih Allah Gak ada yang lain Semua nikmat Ya Rabb Cuman kamu yang berperan ngasih Gak ada yang Yang lain Maka lihat temannya bisa beli tas Alhamdulillah Allah yang ngasih Lihat temannya bisa beli motor Alhamdulillah Allah yang Ngasih Lihat ada orang Sakit Parah Sehat Dia bilang Alhamdulillah Allah yang Ngasih Kalau sampai dia gak suka Ada orang dapat nikmat Bahaya Nikmatnya ngasih siapa? Nikmatnya ngasih siapa? Contoh misalnya Ini disini kan dikasih teh Air mineral Dikasih betul ya? Teh atau kopi ini? Jai Saya gak dapet soalnya gak tau Tapi saya gak iri Saya ikut seneng Alhamdulillah Ya Teh atau jai? Jai Dapet jai hari ini ya? Dapet jai sama air Meneral Betul? Nah kok kebetulan Salah satu saya tambahin kopi Saya tambahin susu Boleh atau gak boleh? Boleh Tuhan rumahnya saya Suka-suka Saya Betul kan? Nah kok ada Ada oknum Jamaah Rebusore Yang kemudian protes Dia kok dapat Aku kok tidak? Dia kok dapat Aku kok tidak? Berarti yang diprotes siapa? Yang dapat Atau yang memberi? Yang dapat Atau yang memberi? Berarti lagi protes siapa? Merotes saya Betul? Jadi kalau ada Orang dapat nekmat Kemudian ada orang yang gak suka Kepada orang yang dapat nekmat Berarti sebetulnya yang diprotes siapa? Yang dapat atau yang memberi? Yang memberi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Berarti merotes Allah Nekat atau gak negat? Bagaimana bisa senang hidupnya Berani memrotes Allah Subhanahu wa ta'ala Gak mungkin bisa senang Makanya Sampai dikatakan Kamu baiknya seperti apapun Kalau kamu hasad Entek-entek Habis itu Kebaikanmu Habis Kemudian makna Hikmah dari Hadith ini adalah Orang yang hasad itu Gak mungkin bisa lihat kebaikan Orang yang dihasati Orang yang iri Gak mungkin bisa melihat kebaikan Orang yang dia iri kepadanya Gak bisa Kenapa? Kebaikannya akan ketutup Dengan rasa irinya Kebaikannya akan tertutup Dengan rasa deng Dengkinya Contoh tadi Ada satu yang diangkat Jabatannya di kantor Orangnya baik Semua muji-muji Dia gak akan bisa lihat kebaikannya Pasti ada kalimat Tapi kan orangnya 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 Yang muncul keburukan-keburukan Yang direkayasa oleh otak Otaknya Dia gak akan bisa Mengakui kebaikan orang Lain Ngeri Ini kalau orang punya hasad Makanya Kita harus cek diri kita sendiri Gak usah nunjuk orang lain Sama saja berarti ya Oh dia ini sukanya dengki Oh dia sukanya iri Na'udzubillah amin Dhalik Kita cek Kita punya gak sikap ini Kalau punya ya istighfar Kenapa? Eman-eman Entek kok Habis loh pahala kita Rugi atau gak rugi? Ruginya luar Biasa Itu yang pertama Kemudian yang kedua Nah ini Dan sedekah Itu bisa memadamkan Kesalahan Seperti Air memadamkan Api Seperti air memadamkan Api Disebut disini Tudfi'ul khat